Sekarang punya kerjaan aja udah bagus gitu ya kan Apalagi untuk mempertahankan sebuah bisnis itu Menurut gue juga lumayan susah sekarang untuk ukuran di Amerika Hai guys, ketemu lagi sama gue Hari ini lagi cerah banget di Chicago Lihat tuh, lagi ada matahari Jadi gue mau main kesempatan ini buat jalan-jalan di downtown Sama temen gue So, ikutin terus ya Kalau kalian ingin tahu tentang gimana situasi downtown sekarang So, check it out Gue lagi nungguin kereta Selapa menit lagi baru datang Tadi gue ketinggalan kereta yang sebelumnya Karena gue lupa kartu Ventra Card buat naik ke keretanya Jadi gue harus balik lagi ngambil Dulu baru ke stasiun Gue biasanya jarang bawa mobil ke downtown Karena susah cari parkiran Dan parkirannya itu mahalnya bukan main Sejam itu bisa ada yang 15 dolar Kalau beruntung bisa dapet parkiran di pinggir jalan Satu jamnya itu sekitar 5 dolar Lumayan kan, sekitar 100 ribu ya So, ya untuk menghemat duit Jadinya gue naik kereta Dan kereta disini juga enak ya, nyaman Gue akan ke Messi Yang kondomnya akan tutup Jadi gue sama temen gue mau belanja diskonan Kita lihat ya, nanti ada barang apa aja yang diskon Kalau emang bagus gue mau beli Buat gue sama buat laki gue Kalau enggak ya, kita window shopping aja Gue juga udah lama gak ketemu sama temen gue ini Jadi kita mau sekalian Rionian dan say hello Nanya kabar gimana Tentang kehidupan kita masing-masing Kalian gak? Napas gue Napas gue ada Apa namanya? Seperti ada asap Kayak orang lagi merokok Jadi katanya kononnya Si Messi ini mau tutup Karena COVID-19 Sayang banget ya Padahal si Messi ini udah 45 tahun Di downtown yang mau tutup ini It's really sad Begitu pas gue tau mereka mau tutup Karena Messi yang di downtown ini Itu yang benar-benar Kayak pusat pemberlanjaan Orang-orang yang selalu datang ke situ Kayak turis-turis gitu Ataupun orang lokal Mereka juga selalu datang ke situ Buat belanja So ya kita liat aja Siapa tau Kita ketemu barangnya Kita suka Doors closing Oke guys Jadi gue lagi transit Di stasiun yang berikutnya Gue bisa aja Langsung pake kereta yang itu Cuma gue harus jalan jauh Dan Temen gue kayaknya Udah mau nyampe Di downtown Jadi gue harus Tidak ke kereta yang senti Terus Supaya gue nyata lebih cepat Soalnya Hai temen online Berikut gue tampilkan Suasana kota Downtown Chicago Tahun 2021 Di musim dingin Sepi ya Kemana ya orang-orang Ini hari Jumat loh guys Biasanya selalu banyak orang Lalu lalang disini Masih banyak perkantoran juga Yang kosong Dikarenakan Banyak karyawan yang Work from home Atau bekerja di rumah Biasanya nih Gue kalau naik kereta Ke downtown Selalu susah Dapat tempat duduk Kalau gak desek-desekan Gitu deh berdiri Sekarang kereta aja kosong Udah kayak milik sendiri Tempat pariwisata terkenal pun Semua ditutup Menghadap pengunjungnya Pariwisata Chicago Mencatat 55 juta pengunjung Pada tahun 2017 Angka ini terus meningkat 2,9% Pertahun Jika dilihat Dari tahun-tahun sebelumnya Dari tahun 2010 Hingga 2014 Industri pariwisata Dan perhotelan Bisa menambah 9.800 pekerjaan Dan menghasilkan 13,7 miliar dolar Dalam pengeluaran Langsung pengunjung Dan 871 juta dolar Dalam pendapatan pajak total Angka-angka ini Terus naik loh Tiap tahunnya Menurut aliekonomi Hanya dari pemasukan Pajak Chicago Bisa membangun Satu buah negara Luar biasa kan Teman-teman Tapi sayangnya Karena COVID-19 ini Membuat perekonomian Di Chicago Amruk dan sepi Dari pengunjung Sedihnya Chicago Cepatlah kau sembuh COVID-19 Cepatlah kau menghilang Aku tidak kuat lagi Menghadapi kenyataan ini Gue harus jalan 5 menit Buat ke Masi Towernya Ini situasi Di stasiun di Chicago Sepi say Mereka orang-orang pada kemana Mereka Karena kerja di rumah Ya kan Juga Atau Mereka lagi ada di kotanya Mereka masing-masing Ini bener-bener sepi banget Gak biasanya kayak gini Nah Lihat nih guys Jalanan ini Gak pernah kosong Seperti ini Sebelum si COVID-19 melanda Ini adalah salah satu jalan utama di downtown Chicago Yang dimana banyak toko-toko disana terkenal Atau department store Dulu tuh gue pernah kerja di daerah sini guys Makanya gue tau banget Disini tuh gak pernah nama yang kosong kayak gini Biasanya gue kalo makan siang Gue selalu makan siang di taman yang disitu tuh Sebelah kiri Sembari menghidup udara segar Dan sembari ngeliat orang aja Jalur lalang Sekarang ya bisa dihitung dengan jari lah Tuh gue biasa makan disana Masih ada Tuhan Natale Ternyata Padahal udah bulan Januari Ini adalah gereja tua Yang di tengah-tengah kota Biasanya orang pada doa gitu disitu Nah itu tuh Messi nya tuh Liat tuh guys gede kan Itu ada 8 lantai deh Kalo gak salah Untuk mereka semua akan tutup Dan gak tau akan diganti apa Mungkin akan diganti jadi rumah sakit Atau dokter office gitu Semacam seperti itulah Nah sayang banget ya Tapi memang sih Menurut si orang Messi nya ini dalam Satu-satu sales nya itu ngomong ke gue Mereka tuh emang udah bangkut sebelum si COVID ini Cuma ya gara-gara COVID jadi tambah parah Oke deh Nih sekarang gue di dalam Messi nya Liat tuh diskon nya sampe 70-80% Ayo dipilih, dipilih, dipilih Mau yang mana Dipilih Nah ini sekarang gue udah di Zara Zara juga diskon nya banyak banget Tapi gue gak terlalu suka sama model-modelnya Nah ini di Ayo dimana 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 Ini ada di toko express Banyak juga diskon nya Ini di sekitar jalanan nya Masih banyak hiasan-hiasan pohon natal Ah senangnya Liat ini Hai guys ketemu lagi sama gue disini Tirza Gue baru banget nyampe rumah Dan gue mau sedikit cerita Tentang Perjalanan gue sehari ini Ngapain aja Dan gue keliling-keliling di downtown Dan ternyata Banyak toko-toko yang mau tutup Jadi mereka memberikan diskon besar-besaran Dari mula 50% ke atas Beberapa toko yang gue datangin Seperti Messi Terus Victoria's Secret Sama Express Mereka bener-bener ngadein diskon di atas 50% Cuma sayangnya di Messi gue pikir Mereka akan bikin diskon 80% gitu Karena mereka akan tutupkan Ternyata mereka juga bikin diskon nya itu bertahap Mulai dari sekarang itu mereka bikin 30-50% Dan mungkin bulan depan akan naik lagi 50-80% Sampai bulan Amaret Mereka akan totally tutup Barang-barangnya pun yang baru-baru juga akan dipindahkan ke toko lainnya Jadi gak akan di-sell semuanya Yang di-sell cuma yang barang-barang lama aja Tadi ada beberapa barang sih yang ada diskon 60-80% Dan gue dapet satu Mau lihat? Gue suka banget Baju-baju dress kayak gini Karena nyaman dipake Apalagi kalau misalnya summer gitu Di sini kan summernya bukan yang kayak panas banget ya Kayak di Jakarta Jadi summernya masih yang dingin-dingin gimana gitu Padahal kalau ada angin-angin Jadi gue suka pake yang panjang-panjang kayak gini Jadi masih mau tutupi bagian kaki gue Lalu gue ke Victoria's Secret juga Dan gue ke Starbucks Gue beli kue Starbucks di sana Yang di Starbucks Reserve di Downtown Itu kuenya enak-enak Dan gue beli tiramisu dan pizza Buat laki gue Apalagi ya Tadi gue ke Express Mereka diskonnya banyak banget Cuman sayangnya Gue gak suka sama barang-barangnya Jadi kayaknya mereka mencoba untuk menjual barang-barang lama Yang barang-barang barunya mungkin udah dipindahin ke toko yang lain Ada beberapa store express di Downtown Dan mungkin mereka akan memindahkan barang-barang yang baru ke toko yang lain Seperti tadi Messi itu juga Messi juga ada 2 atau 3 di Downtown Yang di Tower Place mereka akan tutup Yang barang-barang barunya akan dipindahkan ke yang di toko lain yang di State Kalau menurut gue agak menyeramkan ya Karena dengan kondisi yang sekarang ini perekonomian di Downtown Chicago Tiga tahun lalu gue pertama kali kesini tuh indah banget Orang masih banyak berkliaran di Downtown Masih banyak orang yang belanja Perekonomian masih bagus Cari kerja juga masih gampang Sekarang punya kerjaan aja udah bagus gitu ya kan Apalagi untuk mempertahankan sebuah bisnis itu Menurut gue juga lumayan susah sekarang untuk ukuran di Amerika Karena kan semua untuk bayar mereka sewa dan bayar karyawan kan lumayan tinggi Jadi kalau mereka gak membuat penjualan bagaimana mereka bisa untuk bertahan bisnisnya gitu kan Jadi ya lumayan menyedihkan sih Gue juga yang sampai sempat takut atau khawatir Gimana ya ini kondisi dengan Chicago dalam tahun ini Apakah akan lebih membaik di tahun ini Atau lebih memburuk Ya pastinya kita gak akan berpikir positif terus ya Semoga COVID-19 ini segera berakhir Dan bisnis di Amerika bisa kembali seperti dulu lagi Sekitu dulu aja video gue hari ini Terima kasih sudah menonton Have a good day, bye!